Intro Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dengan Pak Alexander Rusli, CEO Indosat Tadi kita sudah membahas tentang modernisasi jaringan yang sudah dilakukan Indosat dalam 2 tahun terakhir Dan akan dituntaskan pada akhir tahun ini, yaitu akhir tahun 2015 Saat ini sudah menelan jana sekitar Rp15 dan boleh dibilang sudah 4G LTE ready Ini sesuatu hal yang menarik karena sebenarnya kalau kita lihat dalam hal implementasi 4G LTE Untuk saat ini di 900 MHz, Indosat boleh dibilang agak terlambat dengan operator lainnya seperti Telekomsel dan Excel Nah, mengenai hal ini kita akan coba tanya langsung dengan Pak Alex Rusli Ya, Pak Alex, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk saat ini sepertinya Indosat lebih bersiap ya Kalau saya perhatiin, bersiap untuk 1800 MHz ketimbang 900 Pertibakannya apa, Pak? Jadi sebenarnya kalau dibilang tertinggal, saya juga sebenarnya kurang sepakat kita tertinggal Tapi kita tidak pernah terlalu menggembar-gemborkan terlalu besar Karena masalahnya bagi saya, ngapain menggembar-gembor LTE yang lebih pelan daripada 3G yang kita miliki Itu yang problem, secara prinsip yang problem bagi saya untuk menggembar-gemborkan LTE itu saat ini, yaitu LTE yang disediakan semua operator, itu lebih pelan daripada 3G ini lah yang diberikan oleh masing-masing operator Jadi ngapain dorong sesuatu hanya karena teknologinya itu seolah-olah dianggap lebih advance Ternyataannya lebih pelan Nah, jadi kita sudah launch di Bali, kemarin launch di Jogja, cuman di Bandung sudah, di Jakarta sudah Tapi tidak pernah kita terlalu ributkan, sekedar announce untuk memastikan bahwa orang-orang tahu bahwa kita juga sudah siap gitu ya Karena yang bagi kami yang paling penting itu bahwa modernisasi ini, semua dari modernisasi itu sudah siap LTE Dan bahkan kemarin, pas Bandung semua orang ribut pas 2 kompetitor besar-besar itu mengatakan bahwa akan launch di Bandung Tadi kita nggak ada rencana, cuman tim marketing bilang nggak boleh kalah dong nih sama yang lain nih semua Akhirnya kita udah lah, oke kita hidupin Itu hanya butuh 2 minggu untuk hidupin sekitar 30 site, very fast gitu Pak, karena masih hidupin software doang Pokoknya nggak ada yang perlu dikerjakan, orang nggak ada yang perlu datang lagi Pak, ke site untuk ngapa-ngapain Pak Ya udah, kita ikutan on, akhirnya kita launch sekitar 3, ya pokoknya sebelum KA lah kita launch Nah, kita di semua kota yang sudah modernisasi sudah seperti itu semua Nah, tapi memang sekarang ini kita, kenapa di 1800? Karena di 1800 itu akan tersedia setidaknya 10 MHz Berarti kecepatannya itu kurang lebih 72 atau 73 maksimum speed ya Jadi dalam efektifnya mungkin sekitar 50 atau 40 yang menurut itu akan lebih cepat daripada 3G yang kita sediakan Nah, that's real LTE speed, itu yang akan jauh lebih meaningful Itu pun jumlah handset, karena jumlah handset masih relatif terbatas pada saat ini Itu yang akan menikmati layanan tersebut akan terbatas dari sudut pandangan jumlah orang Nah, itu sehingga menjadi tugas, kami merasa ini menjadi tugas kami Dan kami juga berharap bahwa semua operator lain merasa bahwa ini tugas dari mereka semua Adalah untuk mencoba bersama-sama mengkonversikan pengguna-pengguna handphone 2G Untuk masuk ke LTE, ganti handset Dan kalau kita lihat di Indonesia itu cycle orang ganti handset itu biasanya sekitar 2 tahun 2 tahun, 2,5 tahun Nah, kita harus memastikan yang sudah di ujung 2,5 tahun tadi itu Pas ganti handphone, ganti handphone ke handphone yang LTE ready Jadi, jangan sampai miss Kemudian mereka baru masuk ke LTE baru 2 tahun lagi Which that means jadi 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kan Kelamaan ya Kelamaan ya Itu memang cycle pergantian handset di Indonesia kebanyakan seperti itu Kalau kayak saya ya, ganti handset mungkin setiap 6 bulan karena harus ngetes segala macam Iya Bapak juga boleh setahun sekali Tapi kalau for the masses itu 2 tahun, 2,5 tahun That is the situation yang ada pak Dan penting bagi kita semua Dan saya juga mohon kepada semua Pada saat membeli handphone yang baru Ganti handphone yang sudah LTE ready Karena mungkin walaupun hari ini masih terbatas Tapi setidaknya sudah akan Karena akhir tahun sudah akan roll out It's ready gitu pak Jadi nggak perlu ganti handphone lagi Artinya kalau ada regulasi rencananya dari pemerintah Untuk menutup layanan 2G itu dari si handset Ini sangat membantu juga Akan membantu Tapi kalau menutup layanan 2G, saya sanksi pak Karena negara-negara yang paling maju pun Itu 2G belum dimatikan Karena itu kamu berarti kan sangat tidak pro kepada paket Tapi yang bisa diberikan itu adalah Insentif untuk mereka yang berjualan handset 3G dan 4G Supaya handsetnya lebih murah Apa pajaknya dikurangin Apa-apa pun lah ya Tapi memberikan disinsentif kepada mereka Yang berjualan telepon hanya 2G Apa yang dibikin pajak tambahan lebih mahal Dan sebagainya Ya artinya mungkin handsetnya bisa dibikin lebih mahal Bahkan dibanding 4G atau 4G Jadi sehingga orang yang mau pakai 2G jadi malas Masalah terpergantian Iya Artinya mereka beli dengan harga misalnya Anggaplah sekitar 2 juta Itu sudah worth it ya Karena juga meng-cover yang tadi 2G Karena harga 2G nya sendiri ternyata juga beda tipis gitu Nah balik lagi ke LTE ready yang tadi kita sudah bahas di sesi sebelumnya Sejauh ini bagaimana pak implementasi di kota-kota lain yang akan coba dikenjarkan juga di Indosat Kemudian juga bagaimana cara Indosat sendiri yang tadi untuk memperluas pasar di layanan data Khususnya di pengguna 4G LTE kelapa Ya 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 Jadi persiapan yang ada bukan persiapan teknis Yang lebih banyak itu adalah persiapan komersial Karena kalau persiapan jaringan teknis sudah relatif Sudah lebih siap Sekarang ini yang lagi dipikirkan adalah persiapan komersial Gimana nih cara komersial itu Baik produk yang mau didefinisikan Yang mau dijual Bagaimana jual starter pack Bagaimana supaya orang ganti Sim card Ini kan yang berbeda antara orang pindah dari 2G ke 3G Dibandingkan dengan 3G pindah ke 4G Sim card nya harus ganti Kan unfortunately pas saat kita 2G 3G itu tidak membutuhkan memori besar untuk sim card Sedangkan untuk LTE Karena memang dibutuhkan secara teknis Dibutuhkan sim card yang minimum itu 128 KB Jadi memang butuh memori lebih besar Jadi sim card nya 3G tidak bisa dipakai untuk 4G Tidak ada jalan harus ganti kartu Nah itu kan jernih yang berbeda dibandingkan 2G ke 3G Dulu kan over the air bisa langsung hidup 3G nya Tanpa orang mengganti kartu Here we have a logistic issue Berarti orang harus datang Kalau mereka mau mempertahankan nomernya Dia harus datang ke galeri Ke segala macam untuk ganti kartu Nah itu yang sedang mempersiapkan diri Masalah logistik penggantian kartu Kemudian penawaran seperti apa yang mau dilakukan Dan kelihatannya walaupun kita tidak ada kesepakatan formal Tapi kelihatannya sudah disepakati secara de facto Bahwa tidak akan ada pembedaan harga per KB Untuk data yang melalui 4G Dibandingkan dengan 3G dibandingkan dengan 2G Jadi kelihatannya tidak ada yang akan membedakan harga per KB disitu Artinya lebih terjangkau nanti gara-gara gitu ya Setidaknya bukan lebih terjangkau Sama aja In terms of price per KB tidak ada beda Apakah mau pakai 4G, 3G, 2G gitu kan Tidak akan ada beda Tentunya bagi pengguna 4G Semakin banyak pakai akan semakin cepat habis Karena memang rate of usage-nya bisa lebih cepat kan Kalau mau pakai 4G Jadi kurang lebih seperti itu pak Jadi yang sangat dipersiapkan Are all the commercial offerings Gimana nih go to market? Gimana nih handset? Ya kita track-track handsetnya belum tersedia Terus siapa yang mau pakai gitu kan Cuman outlet Atau siapa berapa banyak orang yang mau pakai Jadi hal sifatnya commercial sedang berkesan Ada kemungkinan juga mempersiapkan ini Dengan cara Lakukan bundling dengan banyak pengguna Makanya Terus bahwa pemerintah itu sangat clear Mengenai target Kapan akan on Sehingga semua Dapat berbondong-bondong Untuk mempersiapkan diri Yang kalau zaman Kalau tidak Tidak ada kepastian Tentunya akan lebih sulit bagi orang-orang Untuk mempersiapkan secara Tentunya Artinya Pak Alex sendiri juga optimis Bahwa penataan frekuensi Yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Dan juga operator Akan langsung mulus Sehingga akhir tahun nanti Bisa Oh insya Allah mulus Pak Sejauh ini sudah berjalan Dan sejauh ini tidak ada hambatan Gitu ya Ya Baik Pak Mirsa Sesi kita Dengan Pak Alek Rusi Masih akan terus berlanjut Di bincang eksekutif kita Nantikan setelah ini